Intro Shalom, selamat malam semua pemirsa program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Setelah seharian kita berjerih lelah, setelah kita seharian melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita Setelah kita melakukan segala hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita Apapun yang kita lakukan hari ini, biarkanlah sekarang sampai pada saat ini kita mau beristirahat kembali Kita sempatkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita lakukan dengan segenap hati kita, kita lakukan dengan kerinduan kita kepadanya Bukan karena kebiasaan atau asal-asalan saja, tapi kita benar-benar mau melakukannya dengan sepenuh hati kita Sebelumnya mari kita berdoa dulu Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang sudah kami boleh lalui Untuk kesempatan-kesempatan, waktu, jam, menit demi menit dalam perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaanmu Kami percaya engkau ada di setiap aspek kehidupan kami Kami percaya engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah Engkau selalu menjagai kami sehingga kami boleh tetap sehat dan selamat sampai pada malam hari ini Sebelum kami beristirahat, mampukan kami untuk tetap taat dan setia membaca dan merenungkan firmanmu ya Tuhan Berbicara melalui firman-firman yang kami baca Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tema bacaan Alkitab pada malam hari ini yaitu Injil dalam satu kalimat Dan renungan malam ini akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia Bacaan diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan pasal 3 ayat 36 yang berbunyi demikian Yesus menyucikan baik Allah Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati Dan penukar-penukar uang duduk di situ Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari baik suci Dengan semua kambing domba dan lembu mereka Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka dibalikannya Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat perjualan Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka Rombak baik Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya Bahwa hal itu telah dikatakannya Dan mereka pun percayalah akan kitab suci Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya pasca Banyak orang percaya dalam namanya Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka Karena ia mengenal mereka semua Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia Percakapan dengan Nicodemus Adalah seorang farisi yang bernama Nicodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabbi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kata Nicodemus kepadanya Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah engkau heran Karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nicodemus menjawab katanya Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami Kamu tidak percaya Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu akan percaya Kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Selain daripada dia yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia tidak mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Dan inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi anak manusia lebih menyukai kegelapan Daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Barang siapa berbuat jahat Membenci terang Dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak Tetapi barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah Kesaksian Yohanes tentang Yesus Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudia Dan ia adiam di sana bersama-sama mereka dan membaptis Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon Dekat Salim Sebab di situ banyak air Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara Maka timbulah perselisihan di antara murid Yohanes Dengan seorang Yahudi tentang penyucian Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya Rabbi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan Dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya Jawab Yohanes Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata Aku bukan Mesias Tetapi aku diutus untuk mendahulinya Yang mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia Dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu Itulah suka citaku dan sekarang suka citaku itu penuh Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu Siapa yang menerima kesaksiannya itu Ia mengaku bahwa Allah adalah benar Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengharuniakan rohnya dengan tidak terbatas Bapak mengasih anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Demikian firman Tuhan Berbahagialah setiap kita yang mendengar Dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari Terpujilah Tuhan Amin Injil dalam satu kalimat Tugas akhir pekan pelajaran bahasa Inggris Beth Ialah harus membuat cerita secara lisan Menjelaskan tentang buku favoritnya Dengan sangat senang Ia menghabiskan waktu tiga jam menulis sebuah cerita Tentang buku yang paling ia sukai Yaitu Alkitab Senin ia menceritakan dengan penuh keyakinan di depan kelas Dia telah bekerja keras untuk hal ini Dan ini adalah kesempatan yang tepat Untuk menceritakan kepada kelasnya tentang imannya Dia bercerita dengan teliti dan penuh keyakinan Pada akhir cerita ada seorang siswi di baris ketiga Mengangkat tangannya dan bertanya Saya tidak pernah mengerti tentang Alkitab Dapatkah kamu menyimpulkan dalam satu kalimat? Pikiran Beth mulai terfokus Jantungnya berdebar-debar Dia tidak mempunyai ide bagaimana menyimpulkan Alkitab dalam satu kalimat Untuk kita renungkan bersama Salah satu ayat yang penting dalam Alkitab Ialah Yohanes 3 ayat 16 Yang menjelaskan seluruh Alkitab dengan satu kalimat Allah mengasihi dunia dengan cara ini Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Mari kita meluangkan sedikit waktu Untuk memikirkan tentang ayat ini Bagaimana kebenaran ayat ini dapat mempengaruhi kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi kami menyadari Kita pekasihmu kepada kami Terima kasih engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus datang Kedalam dunia ini Mati bagi kami Dan juga hidup bagi kami Tolonglah kami untuk menghargai karuniamu Kepada kami yaitu kehidupan yang kekal Karuniakan kesetiaan kepada setiap kami Sampai pada akhirnya Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Dan kami percayakan untuk waktu istirahat kami Di dalam tangan pengasihmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih.